Seorang pemulung nekat mencuri aki truk di area bengkel yang berlokasi di kota Depok, Jawa Barat, Kamis 10 Oktober. Pihak bengkel baru menyadari kehilangan aki pelanggannya saat hendak melakukan perbaikan. Aksi pencurian dilakukan oleh sampel pemulung pada pagi hari saat bengkel mobil belum buka. Pelaku beraksi seorang diri mengambil dua buah aki hingga pengait kabelnya terlepas dan yaris rusak. Eka Korniawan, pemilik bengkel, telah melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib untuk penyelidikan lebih lanjut. Bang, itu kronologi kemarin kejadian itu gimana? Iya, kronologinya kan disini emang lapangannya terbuka nih Bang. Jadi suka banyak pemulung Bang. Pemulung suka pada masuk, betulnya kan lagi banyak yang kerja juga disini emang bengkel Bang basicnya. Tiba-tiba pagi-pagi itu emang kita belum buka Bang. Karena kejadiannya jam 7 pagi lebih kurang. Karena belum buka, bengkel, ada yang lotek-lotek bunyi ketahuan sama tante saya. Ternyata maling aki, pemulung, aki mobil truk, di maling gitu Bang. Kalau aki truk lumayan mahal Bang, karena 100 amper lebih. Ampernya gede dia. Karena untuk starter aki truk kan berat. Yang hilang juga 2. Soalnya truknya jenisnya 24 pol Bang aki-nya Bang. Jadi 2. Satu aki itu 12 pol. Kalau 2 jadi 24 pol Bang. Lumayan angkanya Bang. Angkanya kurang lebih sekitar 3.600.000 Bang. 2 aki Bang. Karena baru kebetulan kuitansi bon pembeliannya ada baru. Akinya merek GS. Selain aki apa lagi yang dia? Selain aki, ada dia juga ngeremet-ngeremet Bang. Gak mobil klasik. Kita punya mobil klasik juga. Jenisnya BMW, seri 5. Pergantiannya di masa kaki-kaki ada tromolnya juga diambil Bang. Lumayan Bang. Harga tromolnya bekasnya aja masih di atas 1 juta ke atas. Tromolnya buat di roda BMW Bang, seri 5. Terus sama besi-besi potongan nih Bang. Itu lagi pengerjaan truk. Buat bikin tiang-tiang truk. Besinya baru. Jenisnya juga jenis yang tebal. Boleh di cek di material. Harga buat bikin tiang-tiang itu mahal juga Bang. Besi potongannya Bang. Diambil semua Bang. Besi potongannya. Jadi kejadian ini sering gak baru sekali Bang? Sering Bang. Belum lama juga sebelum kejadian ini. Ilang bor, gerinda, mesin las, alat-alat kerja. Kita diambil Bang. Kedeposisinya di dalam. Kita kanan-kiri udah ada CCTV semua. Berani masuk ke dalam. Diambil tuh. Sebenarnya pernah curiga Bang. Pemulungnya juga berani. Karena di sebelum ada pekerjaan ini. Biasanya kalau gak ada pekerjaan kita buat macang mobil. Udah berani masuk ke mobil Bang. Nyopotin tip. Ketauan. Karena alasannya buat makan. Karena memang belum diambil kan. Kita dari pihak keluarga maafin. Jadi minta maaf-maaf juga. Alasannya buat makan. Orangnya itu-itu lagi, itu-itu lagi Bang. Dia lagi, dia lagi. Kita pernah sempat pemulung dilarang masuk. Katanya saya cuma nyari makan kok begitu-gitu amat. Gak boleh masuk gitu Bang. Jadi pemulungnya lebih galak daripada wartanya Bang. Karena transkrim Polsek Cemanggis, adik Ahmad Sudrajat membenarkan kejadian pencurian ini. Beberapa saksi sudah diperiksa dan diperlukan penyelidikan lebih lanjut. Orang itu berpura-pura sebagai pemulung. Seperti itu, masuk ke kawasan bengkel itu. Dia seolah-olah mencari barang bengkas. Sambil memantau situasi. Mungkin pemikirannya dia aman. Tidak ada yang mengertikan. Akhirnya dia mencopot dua aki yang ada di kendaraan. Kemudian dia pergi. Seperti itu yang terpantau di CCTV dan yang ada di kami yang sedang kami tangani. Diketahui kejadian ini bukan yang pertama kalinya. Korban pun mengalami kerugian uang senilai jutaan rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.